Bab 1335. Dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini. Tidak peduli seberapa pengertian Kirana, dia tidak bisa tenang setelah melihat pemandangan ini. Dia menatap Priya Ninel dengan wajah dingin. Dia tidak bertanya langsung padanya, tetapi bertanya pada Nathan. Menunggu penjelasan darinya, dia adalah. Saat Nathan hendak berbicara, Priya Ninel berkata, Apa kabar? Aku Priya Ninel. Kita adalah rekan seperjuangan. Pada saat yang sama, aku seorang dokter militer. Aku di sini untuk membantunya pulih. Untuk sementara waktu aku perlu tinggal di sini. Priya Ninel sama sekali tidak menanyakan pendapat Kirana. Langsung meminta orang memindahkan barang bawaannya masuk. Kirana tentu saja menyambutnya jika datang untuk mengobati Nathan. Tapi cara Priya Ninel yang mendominasi membuat Kirana sangat tidak senang. Bahkan Claudia merasa ada yang tidak beres. Priya Ninel memilih kamar sendiri di vila. Ruangan ini adalah ruang kerja Kirana. Tetapi ditempati oleh Priya Ninel. Dan banyak barang Kirana dikeluarkan. Melihat ketidakpuasan Kirana, Claudia langsung bertanya pada Nathan. Nathan, bisakah kamu mintanya pergi? Kita bisa memberinya tinggal di Hotel Bintang 5. Nathan merentangkan tangannya tak berdaya. Dia juga ingin Priya Ninel pergi. Namun, dari pengenalan singkat dengan wanita ini. Dia memiliki kepribadian yang keras. Dan dia tidak akan pernah mengubah hal-hal yang telah dia putuskan. Oke, selanjutnya aku akan menjagamu. Dan berjanji untuk memulihkanmu dalam waktu sesingkat mungkin. Pahlawanku yang hebat. Priya Ninel berkata kepada Nathan tanpa memedulikan yang lain. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Nathan memiliki kedudukan yang tinggi di hati para prajurit Neslandia. Dia adalah pahlawan di benak banyak orang. Tapi kata-kata ini berubah arti di telinga Kirana dan yang lain. Kirana tetap berwajah dingin dan tidak berbicara. Awalnya, seorang wanita tiba-tiba muncul di rumahnya sudah sangat aneh. Sekarang Priya Ninel bersikap seperti ini. Membuatnya merasa tidak diindahkan. Dia adalah seorang wanita. Sangat sensitif. Dari mata Priya Ninel. Dia bisa melihat sesuatu yang berbeda. Cara dia memandang Nathan tampak seperti seorang gadis yang kasmaran. Ini membuatnya mau tidak mau harus curiga. Kirana hendak marah. Tetapi ketika dia melihat Priya Ninel merawat Nathan. Dia terpaksa menahan diri. Dia adalah orang yang bijaksana. Karena masalah kecil dia tidak boleh kehilangan hal yang besar. Ayo. Ampas obat ini untuk kalian. Sangat baik untuk kesehatan. Priya Ninel langsung memasukkan sisa obat ke dalam mulut Kirana dan Claudia. Selanjutnya. Mereka berdua dikejutkan oleh efek obat yang mengerikan. Claudia tampak lebih muda beberapa tahun. Kirana merasa penuh energi dan semangat. Menakjubkan. Bukan. Apa identitas Priya Ninel sebenarnya? Tidak berapa lama. Tokoh-tokoh besar di Anhemia berkumpul di sini. Hormat Dewi Perang Nel. Semua orang berteriak serempak. Ketika mereka mendengar bahwa Priya Ninel akan datang. Semua orang berdatangan untuk menghormatinya. Baru pada saat itulah Kirana memahami identitas Priya Ninel. Dewi Perang Nel. Pemimpin tentara Greatwal. Belum lagi pengaruhnya. Dari levelnya saja sudah sama dengan Nathan yang dulu. Tidak heran Priya Ninel memiliki keterampilan medis yang begitu menakutkan. Ternyata dia adalah Dewi Perang. Dan sangat muda dan cantik. Priya manapun akan memilihnya. Bukan. Terutama Nathan yang seperti ini sekarang. Priya Ninel seperti bidadari turun untuk mengobatinya. Melindunginya. Menyembuhkannya. Membuat dia kembali ke masa lalu. Kemudian Kirana melihat dirinya sendiri. Yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyusahkan Nathan dan menyeretnya. Berulang kali membuatnya dihina. Jika dia adalah Priya Ninel. Situasi ini tidak akan pernah terjadi. Dia adalah Dewi Perang. Dia dapat melindungi Nathan. Siapa yang berani menindasnya. Seketika. Kirana merasakan bahaya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini. Bab 1336. Kirana mengamuk. Ditambah Priya Ninel sangat kuat. Membuat Kirana merasa tekanan berlipat ganda. Jika dia laki-laki. Dia akan memilih Priya Ninel. Bu. Nana tidak suka bibi ini. Nana bersandar kepelukan Kirana dan berbisik. Tidak apa-apa. Bibi akan segera pergi. Kirana mengelus-elus kepala kecil Nana. Setelah Priya Ninel mendengar itu. Dia tersenyum dan berkata. Untuk sementara aku tidak akan pergi. Aku mungkin akan tinggal selama beberapa bulan. Kirana. Dia sangat belak-belakan. Selanjutnya. Priya Ninel tinggal di sini. Sebagai wanita besi di medan perang. Gayanya selalu rapi dan tertib. Dengan ketat dia mengontrol kehidupan sehari-hari Nathan. Bahkan mengatur ulang seluruh keamanan area vila. Semua diganti menjadi orang yang diutus dari timnya. Bisa dibilang. Semua hal harus ikut aturannya. Tidak hanya itu. Priya Ninel mengklaim bahwa demi kesembuhan Nathan. Dia membatasi Nana untuk tidak berisik dan dekat dengan Nathan. Tinggal di lingkungan seperti itu. Kirana merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan hampir tidak punya waktu untuk berbisik kepada Nathan. Dia bahkan merasa bahwa Priya Ninel seperti mengucilkan dia dengan sengaja atau tidak. Kirana melihat ada kesempatan. Segera membawa Nathan ke tempat terpencil. Kurasa kita perlu bicara baik-baik. Sekarang tindakan dia seperti ini. Telah mempengaruhi kehidupan normal kita secara serius. Bahkan Nana sudah mulai mengeluh padaku. Kami senang dia mengobatimu. Tapi sampai kapan? Dia sekarang membatasi berapa kali kamu bisa bertemu dengan Nana. Kirana sangat tertekan dan depresi akhir-akhir ini. Terutama sikap acu-ta'acu Nathan yang membuatnya sangat marah. Jika Nathan lebih tangguh sedikit. Dia tidak akan seperti ini. Nathan tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Pada saat ini. Dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Karena Priya Ninel datang ke sini secara mencolok. Entah berapa banyak orang yang mengawasinya. Jika ada keanehan. Rencananya mungkin gagal. Satu lagi. Bagaimana jika Priya Ninel bermasalah? Inilah keseriusan dari perintah rahasia tertinggi. Ini semua dalam pertimbangan Nathan. Jadi dia berpura-pura tidak melihat perilaku dominan Priya Ninel baru-baru ini. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kamu sabar saja. Kata Nathan. Saat ini. Nathan benar-benar membiarkan Priya Ninel berbuat sesukanya. Nathan memiliki pertimbangannya sendiri. Tetapi sikap ini berubah arti di mata Kirana. Bersikap masa bodoh. Apa ini masih Nathan yang dia kenal? Menurut kepribadian yang dulu. Dia pasti akan mencari cara untuk menghadapinya. Tapi sekarang menghadapi Priya Ninel. Nathan menutup mata. Dia peduli dengan sikap Nathan. Tapi Nathan mengecewakannya. Claudia melihat semuanya dari samping. Juga membuju Nathan. Tapi Nathan memberikan jawaban yang sama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa membiarkan Priya Ninel. Bu. Kirana. Aku juga terpaksa dan tidak berdaya. Masalah utamanya. Aku tidak yakin apa maksud Priya Ninel. Sebenarnya. Nathan punya cara untuk memindahkannya langsung mengatasnamakan Adipati Agung. Tapi bagaimana jika Priya Ninel bermasalah? Kalau begitu. Bukankah semuanya akan terungkap? Jadi selama periode waktu ini. Dia harus memastikan bahwa Priya Ninel tidak bermasalah. Saat ini. Raja Seon Barat sedang menyelidiki Priya Ninel. Dia percaya kabar akan segera datang. Secara bertahap. Perasaan kekeluargaan semakin memudar. Bahkan Nana tidak terlalu sering mencari Nathan. Apalagi Kirana. Dia menjalani kehidupan dengan monoton. Setiap hari menyapa Nathan dengan tergesa-gesa. Bahkan hanya meliriknya sekali lalu pergi. Akhirnya suatu hari. Kirana mengamuk. Bersambung.